Al-Quran Kuat anak-anak kalian Anak-anak laki-laki dua bagian Anak perempuan satu bagian Mengatakan Menetapkan bahwasannya yang dimaksud dengan anak adalah Anak kandung si mayid Sekali lagi Yang dimaksud dengan anak Dalam ayat ini Adalah Al-Walad As-Sulbi Anak kandung si mayid Baik itu anak laki-laki atau anak perempuan Selain anak kandung Tidak termasuk dalam ayat ini Dan Tidak mendapatkan hak Anak tiri Anak angkat Anak bawaan Katakanlah maaf Seorang laki-laki menikahi janda Membawa anak Seorang laki-laki menikah Menikahi janda Yang sudah punya anak Sudah punya anak Ketika laki-laki ini meninggal Maka Istrinya tadi yang janda punya anak Mendapatkan hak berapa di sini? Satu perempuan Mengapa? Karena tadi laki-laki tadi Belum punya anak Belum punya anak Maka janda yang membawa anak Mendapat seperempat Anak bawaan janda Tidak ada hubungan Dengan si mayid Akhirnya hubungan apa? Hubungan nasab tidak ada Ingat Keuarisan ada Tiga sebab Sebab nasab Dan ini yang paling banyak Sebab nasab itu apa? Ya nasab Hubungan nasab Ayah Si mayid punya ayah Si mayid punya ibu Mayid punya anak Mayid punya saudara Sebagaimana dalam tabel Yang sempat kita Jelaskan Hubungan nasab Yang kedua hubungan nikah Nikah Suami istri Jika suami meninggal Istri mendapatkan Istri meninggal Suami mendapatkan Dan yang keempat Tentang Alwala Membebaskan Budha Selain tiga sebab ini Ini tiga sebab yang disepakati oleh ulama Selain tiga sebab ini Maka tidak ada kewarisan Anak tiri Tidak ada Hak Waris Jika telah diketahui hal ini Maka sebaiknya Anak tiri Dibuat Dibuatkan Wasiat Atau Diberihibah Semasa hidup Karena mereka Tidak akan Mendapatkan Hak warisan Anak tiri Anak angkat Tidak Mendapatkan Hak warisan Wasiat Ini anak Sudah saya anggap Sudah saya masukkan Di kakak saya Wasiat Anak ini Sudah saya tulis Di kakak saya Sudah saya Masukkan Dalam Dalam Maghaga saya Kan sudah anak saya Wasiat Tidak Karena tidak Dilahirkan Walaupun Nah ini Ketika kita Mengambil anak Mengangkat anak Tidak dibolehkan Kita Menasabkan Memasukkan Kepada nasab kita Itu yang tidak Yang dilahirkan Dalam Islam Jelaskan Bahwasannya Anak ini Walaupun kita sayang Kepada dia Tetap dijelaskan Orang tuanya adalah Fulan Ben Fulan Maghaganya Ini Ini Al-Iman TV Terima kasih.